Pembesar dari data Dinas Kehutanan, dari 156.000 hektare luas lahan hutan di Oku Selatan, persentase kerusakan hutan mencapai 84% sampai 95%. Ironisnya, hutan lindung ini tanpa adanya polisi kehutanan. Luas lahan kehutanan di Kabupaten Ogan Kombring, Ulus Selatan sangat luar biasa. Hingga mencapai ratusan ribu hektare. Namun dibalik ratusan ribu hektare lahan yang perlu dijaga dan diawasi, ternyata wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan Bekulu ini tidak memiliki polisi khusus yang menangani dan menjaga hutan, polisi hutan atau polhut. Keberadaan polisi kehutanan di Kabupaten ini sangat dibutuhkan. Mengingat luas lahan kehutanan baik hutan kawasan atau cagar alam dan hutan lindung yang total keseluruhannya mencapai 156.000 hektare perlu dijaga dengan baik. Kasih RHL dan Pelindungan Hutan UPTD KPH Wilayah 7 Mekakau Sakadoni Kumaini mengatakan, sejauh ini polhut di wilayah Kabupaten Ogan Kombring, Ulus Selatan tidak ada satupun ditempatkan di sini dan yang menjadi faktor perambahan hutan. Dari data Dinas Kehutanan Setempat, terdapat 156.000 hektare luas lahan hutan di Yaku Selatan. Dengan persentase kawasan hutan Saka Mekakau sudah mengalami kerusakan mencapai 95% dan hutan kawasan bukit mencapai 84% yang rusak. Setelah itu, keterbatasan SDM yang dimiliki UPTD KPH Wilayah 7 Mekakau Sakai yang hanya berjumlah 18 orang berstatuskan pegawai negeri sipil, menyebabkan pihaknya tidak berbuat banyak dan cuma mengandalkan patroli keliling di setiap desa yang berdekatan hutan negara dengan cara menghimbau pelarangan-pelarangan untuk melakukan penerbangan pohon di daerah hutan yang dilindungi. Sejauh ini untuk polhut di HPH sini ada nggak? Berapa orang itu? Nah itulah salah satu kendalaan kita di sini kita tidak memiliki polhut dan keterbatasan dari SDM kita hanya yang PLS hanya 18 orang. Jadi upaya kita apa gimana? Upaya kita selalu dengan mengadakan patroli keliling dengan cara menghimbau, menyebarkan himbauan-himbauan. Dari Eku Selatan, Td Hendrawan, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!